Banyak orang gak tau tentang besok Banyak orang gak tau tentang surumu karang Biasanya kalau aku trip Atau persiapan kalau mau ke laut mungkin ya Baru-baru yang aku bawa Tempat yang kita mau datangin Besok, Raja 4, Papua Barat It's incredible Baju-baju baby Yang akan aku bagi-bagi ke lokal disitu Mungkin anaknya baru lahir Atau ibu hamil Tapi ya, baju-baju yang sekarang udah tahun kecil untuk anakku Dan anakku baru 2 bulan loh Aku sih pengen orang lebih tau Kalau orang tau Besok itu sespesial apa Pasti orang bangga Sekarang tinggal masukin ke dalam tas And let's get out of here Waktu Aku denger mau kesitu Kaget Karena itu kan tempat yang sangat spesial Kayak Glapagus Island Bener-bener gak ada tempat ini Sebanyak itu spesies yang di laut Eh, si Al Hei Al, what's up? Gimana kamu? Kita mungkin setengah jam lagi nyampe Oh, dimana? Aku udah nyampe di Terminal 3 nih Di... Kiertima I'll see you ya Bentar lagi ya Oke Hebat kan? And so... Papua, let's do this Selamat datang di Bandara Udara Internasional Selamat 7 pagi Selamat 7 pagi Seorang itu kayak pintu masuk Ke... Pulau-pulau Sekitar aja 4 Jadi... Emang harus kesini dulu Sebelum ke tempat tempat yang... Bagus Kita nyampe juga di pelabuhan Paket seorang ini dari Bandara itu gak jauh sih Sebenarnya cuma sekitar 15 menit doang Man... It's so beautiful Tempat yang kita mau datangin Setelah satu spot yang terfavorit Untuk semua diver Atau semua pecinta alam Halo Kapten Halo Halo Apa kabar? Pantap Saya tau misal karena saya diving Berkali-kali Bolak-balik Kelara jauh Tapi belum satu kalipun ke misal Jadi waktu ada kesempatan ke misal Itu luar biasa banget Inno setiap kali saya naik boat Dalam 15 menit Kemungkinan besar saya sudut tidur Gara-gara agak awet Ayun-ayun Suara laut Misal itu berbeda Di biliar Lebih Tak terjangkau Lebih mahal pastinya So Dari kemarin Kurang lebih Di Jakarta Packing-packing Untuk sampai berdiri di sini Jadi sekitar 18 jam Untuk nyampe di sini Oh iya Lama Tapi bagus banget And it's worth it Semua orang pengen datang ke sini Bukan hanya untuk enjoy lautnya Tapi juga untuk enjoy lautnya Dan belajar tentang culture-nya Deputannya Dan bergabung seuruh masyarakat di sini Saat orang bangga dengan sesuatu Kebanggaan itu Masih dijaga Tidak Tidak Jangan bisa membuat banyak orang Banyak barang Buat dagang Bawa pasar Tapi yang paling refresh di sini itu Tidak ada mobil Kendaranya Terlalu It's the best Misol itu merupakan kolaborasi yang sempurna dari keindahan alam bawah lautnya Alamnya Sejarahnya Budaya Maupun orang-orangnya Pertama Jangan lupa Tidak Tidak Aku juga pengen Dapet montaj Feeling Bedanya Jawa dengan Sumatera Perajaan Pak Misol Itu kayak apa Abis liat Emotif Dari Cara orang pakai baju Muluk orang Montaj Itu asyik banget Itu kekuatan tim ini Feelingnya itu loh Yang asyik Kita melanjutkan perjalanan ke Kampung Gamta Oke kita sekarang baru sampai di Kampung Gamta Jadi kampung terbesar di Misol Barat Yang tertua juga katanya Ya udah Tahun 30an Something like that Kampung Gamta ini Juga ternyata merupakan salah satu kampung Islam pertama di Misol Yang saya suka Mereka hidup berdampingan Jadi kampung Muslim Dan di sebelahnya itu kampung Nasrani Kampung Gamta ini di belah dua ya? Ini dua kampung Dua kampung Dua kampung Oh ada dua kampung Yang sudah dipelahkan itu Nasrani Jadi mereka hidup Nasrani Kita ingin Islam Tapi masih punya hubungan keluarga Kita boleh setelah jalan-jalan bersama Jalan-jalan bersama Tidak Tidak Halo Pak Wih kerja keras ini Ini kayu bakar loh Kayu bakar untuk makan malam Ini transportasi ke kiri Kita udah Kita cekin di belakang Kadang-kadang cuma nyalain gas Kompor Kita nggak pikiran banyak orang masuk Seperti ini Ini sagu yang sudah diproses Sagu yang sudah diproses Dan ini sudah siap dimakan Kalau dipetukin kopi Enak ya? Bu, boleh saya coba ini? Yang kecilnya? Boleh, boleh Yang kecilnya Yang kecilnya Bisa dipunyah? Seperti batu Ayo Ayo Cara aku makan itu salah Emang harus pake Ayo Ayo silap air dulu Keras loh ini Bener buji Saya sudah pernah makan sagu ini Keras banget ini Harus dicelupin Nggak bisa Begini aja Saya ada baju-baju bayi Saya mau sumbang Kalau ada ibu-ibu yang Mungkin hamil Atau ada anak baru lahir Bisa dikasih Kalau kita lihat ekspresi anak-anak ini Mereka itu sangat penasaran Dia nggak distraks sama video game Sama internet Sama telepon Semua anak-anak disini Mainnya dengan alam Mereka interaksinya real Real, dan itu bener-bener lihat matanya Bener-bener kayak berkomunikasi Bukan pikiran di tempat lain Iya, betul Bukin dan nama Ratu sepulau Ratu sepulau Mereka sepuluhi Pulau musuh Jadi waktu ketemu dengan anak-anak disana Itu rasanya luar biasa banget sih Sangat hidup Mungkin bisa digulang di pinggir pezen ya Jadi mereka itu berada di Saat mereka berada Mereka hidup di hidup mereka sekarang Mereka nyata Mereka real Mereka berinteraksi langsung dengan manusia Mereka berbicara dengan mantap-mantap kita Mantap-mantap temannya Mereka tuh punya periode yang berbeda Mereka merasakan hal yang berbeda Mereka bener-bener menikmati hal yang berbeda Dan semuanya luar biasa Jualah! Aku duluan ya! Kesitu satu jam!